Intro Industri otomotif China akhirnya memasuki musim semi. Nama saya Ricky Soerno, berdiri di atas bunda 2 super power Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Sebagai produsen sekaligus pasar kendaraan listrik baru terbesar dunia, China memainkan peran utama dalam elektrifikasi industri mobil. Jika Anda mengamati peralihan dari bensin dan diesel ke elektrifikasi, semua pasar di dunia melakukan hal itu dengan laju yang berbeda. Namun China merupakan pasar pertama dan berada di posisi terdepan dunia. Sebaliknya industri properti yang merupakan industri pilar China mungkin menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam beberapa tahun ke depan. Penjualan perumahan komersial hingga 3 triliun dolar pada tahun 2021 mungkin menjadi pelafon industri real estate China. Penurunan dalam real estate pasti akan menyeret turun ekonomi China. Jadi, di mana titik pertumbuhan masa depan ekonomi China berikutnya? Seperti diketahui, China adalah negara manufaktur terbesar di dunia. Nilai output industri manufaktur China kurang lebih sama dengan jumlah total Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Tetapi, mengapa China masih belum menjadi negara maju? Tentu saja ada banyak alasan. Tetapi salah satu alasan terpenting mungkin adalah industri otomotif. Industri otomotif adalah kelemahan terbesar dari industri manufaktur China. Untuk jangka waktu yang lama, penjualan mobil China dengan merek buatan sendiri hanya mencakup seperempat dari pasar mobil China. Mereka terutama terkonsentrasi di pasar kelas bawah. Pasar high-end pada dasarnya didominasi oleh mobil Jerman seperti Benz, BMW, dan Audi, disingkat BBA. Mobil seharga ratusan ribu dolar tertentu sangat menguntungkan. Bayangkan berapa banyak produksi pakaian, sepatu, topi, peralatan rumah tangga, ponsel, TV, komputer, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah mobil. Dengan kata lain, selama negara maju menguasai industri otomotif, mereka dapat memblokir China di posisi negara berkembang. Untungnya, dalam beberapa tahun terakhir, merek domestik seperti BYD, Gili, dan Baik mulai bangkit dengan bantuan kendaraan listrik baru. Pecanya perang Ukraina juga mempercepat proses ini, sehingga mobil listrik China telah berkembang dengan pesat. Mengapa perang Ukraina dapat mempercepat pengembangan mobil buatan China? Alasannya, mobil domestik China berhasil menyalip di tikungan lintasan kendaraan listrik dunia. Di masa lalu, mobil buatan Jepang identik dengan sampah. Lalu, kapan mobil Jepang mulai merebut pasar Eropa dan Amerika? Jawabannya pada tahun 1970-an berkat dua krisis minyak. Harga minyak melonjak tinggi, dan Jepang sebagai negara yang kekurangan minyak memproduksi mobil yang sangat hemat bahan bakar dan dicintai oleh orang-orang Eropa dan Amerika. Sehingga mereka dengan cepat merebut pasar. Efek dari perang Ukraina juga sama, melonjaknya harga minyak menguntungkan kendaraan listrik China. Pada tahun 2020, harga minyak masih sangat murah. Setelah pecahnya perang Ukraina, harga minyak internasional naik dengan cepat, menjadi lebih dari 100 dolar per barel, dan tetap pada harga tinggi untuk jangka waktu yang panjang. Harga minyak di Uni Eropa naik sampai 14 yuan, sedangkan Amerika Serikat juga naik lebih dari 9 yuan, yang serupa dengan harga bensin di China. Dengan harga minyak yang begitu tinggi, tentu saja menjadi dividen bagi kendaraan listrik. Karena biaya mengemudi mobil listrik sangatlah rendah. Hanya sepersepuluh dari biaya mengemudi mobil bensin. Misalnya, mobil listrik seperti NIO, BYD, dan Tesla hanya berharga beberapa sen per kilometer. Sebuah mobil bensin berharga setidaknya 6 sen hingga lebih dari 1 yuan per kilometer. Apalagi dalam masa pandemi, harga minyak tinggi menyebabkan kehidupan yang semakin sulit. Jadi, setiap keluarga berusaha untuk menghemat pengeluaran mereka. Dari Januari hingga Mei 2022, volume penjualan mobil China sebesar 8,13 juta kendaraan. Turun 3,5 persen dari tahun ke tahun. Namun, total penjualan kendaraan listrik mencapai 1,9 juta unit, meningkat 115 persen dari tahun sebelumnya. Naik dan turun menunjukkan tren masa depan. Di antaranya, proporsi kendaraan listrik pada bulan Maret, April, dan Mei masing-masing mencapai 24 persen, 29 persen, dan 26 persen. Yang berarti, proporsi kendaraan listrik dalam penjualan mobil baru telah mencapai seperempat. Terutama di kota-kota First Steel City seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen, lebih dari setengahnya menjadi modis. Sebagian besar kendaraan listrik China adalah mobil yang diproduksi di dalam negeri dan merek China sendiri. Dapat dikatakan bahwa badai revolusioner industri otomatif global sedang dipentaskan di China. Sebagai contohnya, BYD, pemimpin kendaraan energi baru di China. Pada bulan Mei yang lalu, produksi kendaraan listrik BYD sebesar 118 ribu unit, dibandingkan dengan 31.900 unit pada periode yang sama tahun lalu. Sedangkan produksi BYD dari Januari hingga Mei 2022 sebesar 513 ribu unit, peningkatan sebesar 347,6 persen dari tahun sebelumnya. Menurut tren seperti ini, tidak ada masalah bagi BYD untuk mencapai target produksi dan penjualan 1,2 juta unit tahun ini. Sebaliknya, mobil Jepang dan Jerman semakin kehilangan pijakan di China. Nissan, tiga produsen mobil teratas Jepang, turun 46 persen pada April yang lalu. Toyota turun 30 persen dan Honda turun 36 persen. Di masa lalu, penjualan mobil Jepang di China melonjak dari tahun ke tahun. Dan bahkan konsumen harus membayar puluhan ribu yuan deposit untuk membelinya. Tetapi sekarang banyak mobil Jepang menawarkan diskon sebanyak 30 hingga 40 ribu yuan per mobil pun kurang bisa menarik pembeli. Alasannya sangat sederhana. Mobil domestik China telah bangkit dan kinerja biayanya jauh lebih tinggi daripada mobil asing. Apalagi mobil Jepang yang salah memilih arah, di mana China dan Amerika Serikat memilih kendaraan listrik. Sedangkan Jepang memilih arah kendaraan energi hidrogen. Akibatnya, banyak investasi terbuang secara sia-sia dari Jepang karena tidak dapat menggiring tren dibanding China dan Amerika Serikat berhubung pasar Jepang yang sangat kecil. Misalnya, pada bulan Mei yang lalu, penjualan mobil baru di Jepang sebanyak 261 ribu unit, hanya sepersepuruh dari China. Turun 18 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan penurunan 11 bulan secara berturut-turut. Masa depan, industri otomotif global tidak diragukan lagi milik kendaraan listrik. Seiring pasokan tren berkualitas tinggi yang melimpah, penyelesaian jaringan pengisian secara bertahap dan peningkatan pengakuan konsumen terhadap kendaraan listrik, diperkirakan penjualan kendaraan listrik di China akan mencapai 5,5 juta unit pada tahun 2022. Peningkatan dari tahun ke tahun lebih dari 70 persen. Apalagi perusahaan teknologi raksasa China seperti Pi 2, Xiaomi, Huawei juga mempercepat masuk ke bidang mobil listrik cerdas, sehingga penjualan kendaraan listrik China diperkirakan akan mencapai 8 juta pada tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 40 persen. Pada tahun 2025, kendaraan listrik China dapat mencapai 15 juta unit, mendominasi lebih dari 50 persen dari pasal mobil China. Kebangkitan industri kendaraan listrik China pasti akan menghancurkan industri kendaraan bensin di Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa dalam 10 tahun ke depan, dan mengubah pola industri otomotif global. Ini adalah peristiwa penting dalam sejarah industri global, yang tidak sepenuhnya dipahami oleh banyak orang di dunia saat ini. Fakta mulai menunjukkan BYD akan menyalip GM dan Toyota menjadi produsen mobil terbesar di dunia. Artinya Tesla sama sekali bukan saingan BYD di masa depan. Pada tahun 2021, volume penjualan mobil China mencapai 26 juta unit, dengan total penjualan melebihi 4,4 triliun yuan. Sedangkan nilai output industri yang terkait dengan industri otomotif hampir 9 triliun yuan, mendominasi 8 persen dari total PDB China. Pada tahun 2030, produksi mobil China akan melebihi 50 juta unit, mendominasi setengah dari produksi mobil global, dengan penjualan akan mencapai 10 triliun. Nilai output industri terkait industri otomotif akan melebihi 20 triliun menggantikan real estate menjadi penopang terbesar perekonomian nasional China. Artinya penurunan real estate akan dikompensasi oleh pertumbuhan industri mobil. Dengan demikian, industri real estate China tidak akan mengalami hard landing seperti Jepang. Perusahaan real estate China akan mengalami gelombang penyesuaian, dan setelah kebangkitan nyata industri otomotif China pada tahun 2030, gelombung real estate secara bertahap akan tercernakan. Industri otomotif adalah trek jangka panjang. Kebangkitan kendaraan listrik China dapat berlangsung selama 10 tahun. Dan akan mencapai perkembangan tertinggi dalam 10 tahun ke depan. Nilai kendaraan listrik dalam 2 tahun terakhir telah tercormin di pasar saham, tetapi masih jauh dari puncaknya. Pasar modal akan jauh lebih cepat daripada pasar industri, tetapi kenyataan akan memakan waktu setidaknya 5 tahun untuk mencapai puncaknya. Sehingga kendaraan listrik akan menjadi jalur teraman bagi China dalam beberapa tahun ke depan. Pada saat bersamaan, pesatnya perkembangan kendaraan listrik akan membawa perkembangan pesat industri chip. Misalnya, ponsel yang kita gunakan sekarang hanya membutuhkan beberapa chip. Tetapi kendaraan listrik membutuhkan lebih dari 400 chip. Sedangkan kendaraan bensin tradisional hampir tidak menggunakan chip. Dalam 10 tahun ke depan, industri chip China akan mengalami terobosan besar seiring perkembangan pesat industri otomotifnya. Pada tahun 2030, nilai output industri chip China diperkirakan akan mencapai 10 triliun yuan. Menjadi industri manufaktur kelas atas terbesar kedua setelah industri otomotif. Selama China mengembangkan dua industri manufaktur mobil dan chip kelas atas, China akan menjadi negara paling maju di dunia. PDB per kapita China akan menyamai atau bahkan mengungguli negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Apakah Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman dapat mempertahankan tingkat PDB per kapita dan standar hidup seperti saat ini dalam 10 tahun ke depan? Masih menjadi tanda tanya besar. Fakta hari ini menunjukkan, Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa tidak dapat melakukan terobosan besar teknologi untuk menciptakan industri besar baru yang sebanding dengan industri otomotif dan industri chip. Dalam gelombang revolusi industri keempat, China tampaknya tidak ketinggalan. Sebaliknya, lebih memungkinkan banyak industri baru akan lahir di China, mengungguli negara barat dalam pendapatan per kapita dan standar hidup masyarakat global nantinya. Tentu saja, saya tidak ingin terlibat dalam penculikan moral menyuruhkan teman-teman untuk membeli mobil listrik. Namun kenyataannya, banyak kendaraan listrik merek China yang sangat bagus, lebih nyaman dikendarai daripada kendaraan berbahan bakar bensin, dan juga menghemat uang dan biaya. Ada pun keunggulan keendaraan listrik baru China. Pertama, desain tampilan yang modis dan indah tidak kalah dengan Tesla, namun jauh lebih baik daripada kendaraan bensin tradisional. Kedua, user experience yang sangat nyaman dengan teknologi cerdas. Kemudian, mobil listrik sangatlah ringan, sama sekali tidak terasa berat seperti mobil bensin. Saya yakin 99% orang yang pernah mengendarai mobil listrik tidak ingin menyentuh mobil bensin lagi. Poin yang ketiga adalah menghemat biaya. Misalnya, 100 yuan untuk bensin hanya dapat berkendara 100 km. Tetapi, 100 yuan untuk mobil listrik dapat mengemudi 800 hingga 1000 km. Masalah lain membeli mobil asing adalah tidak seperti membeli ponsel. Mobil adalah produk yang tahan lama. Biasanya berusia 10 hingga 15 tahun. Sekarang, industri mobil bensin sedang menurun. Siapa tahu mungkin suatu hari perusahaan mobil asing bangkrut. Ketika saatnya tiba untuk memperbaiki dan mengganti suku cadang, Anda mungkin tidak dapat menemukan mobil layanan tersebut lagi. Dari segi pekerjaan, bagi sebagian besar mahasiswa China, industri terbaik dalam 10 tahun ke depan mungkin adalah industri mobil listrik dan chip yang dapat mempertahankan pertumbuhan tertinggi dan stabil dalam jangka waktu sekitar 50 sampai 100 tahun kemudian. Ini adalah industri besar yang dapat dimanfaatkan seumur hidup, karena lebih aman daripada menjadi pegawai negeri sipil. Harus diakui bahwa dunia telah mengalami satu abad perubahan dan harapan umat manusia ada di China. China dapat membangun jet tempur tercanggih di dunia seperti pesawat siluman generasi kelima J-20 dan J-31. Jadi, tidak ada alasan China tidak bisa membangun mobil terbaik di dunia. China dapat membuat bom atom dan bom hidrogen, termasuk membangun stasiun luar angkasa Tiankung sendiri. Jadi, tidak ada alasan tidak dapat membuat chip yang bagus. Kesimpulannya, dalam 10 tahun mendatang, selama Made in China dapat menerobos dua kekurangan ini, China pasti akan menjadi negara paling maju dan terkaya di dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju! Terima kasih telah menonton!